assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan bengkel kita kali ini kita kedatangan tamu ini yang dibawa sama yang punya cuman angkernya saja atau angkernya doang mas dur ya ini nomor HPnya sobat jadi ini gulungan gergaji pembelah ya sobat ini gergajinya mirip sekali dengan skill skill tau atau merek perskod hampir mirip ya sobat ya merek tidak salah ada mereknya disini sobat kita buka taruh nomor HP disini dulu sobat ini mereknya sobat ini angkernya terbakar terbakar sobat dan kepalanya rusak jadi kita gulung ulang dan ganti kepalanya ya sobat ya ganti kepala yang bekas dengan gergaji yang lain kita pindahkan artinya kita memindahkan tentu setelah kita bersihkan sobat oke sobat bagaimana kelanjutannya ikuti terus videonya sobat ya sobat langsung saja kita gergaji tidak bisa dibukakan ya sobat ya kipasnya jadi kita pasang saja kita bentuk dalam jadang kipasnya masih ada oke oke sobat oke sobat oke sobat oke sobat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat oke sobat ini dia angkir yang kita bersihkan tadi sobat ini merek Neaton ini rencananya kolektornya ini mau dilepas sobat karena kolektornya ini sudah rusak dan tidak bisa kita manfaatkan lagi ini sudah tidak rata lagi sobat ini kita ganti baru kita gunung ulang sobat ya nah ini penggantinya sudah ada sobat dari angkir yang dua ini ini rencana kita ambil salah satunya kita pindahkan kita pindahkan ya sobat ya diantara ini ada merek DCA dan merek Nexon ya sobat keduanya angkir ini sudah terbakar sudah nyetung ya sobat ya konflik tidak bisa lagi kita pakai jadi kolektornya masih datar sobat masih bagus nah ini kolektor yang satu lagi ini mereknya DCA ya sobat ya nah lebih bagus dari merek Nexon nah ini rencana kita pasangkan untuk Neotone ini ya sobat ya oke sobat kita lanjut ya sobat ya oke sobat jadi yang kita ambil diantara keduanya ini ini merek ini merek ini ya sobat ya DCA sobat nah sebelum kita membukanya sobat harap sobat kasih tanda dulu berapa jaraknya tekanannya kita perkirakan ini jangan sampai meleset jaraknya ini ya sobat ya ini yang paling penting diantara kesemuanya jarak ini penentu sobat ya letak arangnya pas apa tidak setelah itu ukuran kolektor panjangnya ini diperkirakan kasih tanda seperti ini sobat ini sobat saya kasih tanda putih tapi itu pikir gaji ya sobat ya nah itu lebih jelas tanda sobat ya oke kita lanjut sobat ini membuka kelaharnya sobat ya dan juga muka gelotter yang rusak tadi ya sobat kemudian kolektornya kita buka nah ini menggunakan trekel ya sobat ya nah ini yang agak hati-hati ya sobat jangan sampai apa asnya lecet gitu oke lanjut sobat oke lanjut sobat selanjutnya sobat kita kita buka angker DCA ya sobat kita pindahkan ke angker angker gaji pembelah newton jadi disini memang harus agak hati-hati ya sobat jangan sampai kolektornya saat kita membuka itu lecet kita perkirakan untuk menjepit dengan apa ya sobat ya sobat ya dengan trekel nah kemudian kita gergaji dulu sebelum kita buka karena lehernya ini tidak terputus ya sobat jadi kita putus dulu pakai gergaji kemudian kolektornya kita buka nah yaitu pakai trekel juga sobat sama dengan membuka kolektor neotone tadi setelah digergaji ini tentunya lebih gampang sobat selesai kita buka kolektor kita buka kolektor oke sobat oke sobat ini dia kolektor yang kita ambil tadi ya sobat ini nah ini yang kita ambil tadi ini ini kolektor PCA ini sebelum kita bersihkan nah ini yang rusak tadi sebagainya nah disini yang rusak yang terbakar sebagainya nah jadi nggak bisa dipergunakan lagi alias kita buang jadi kita gunakan yang yang kolektor yang PCA tadi kita masukkan ke sini ya sobat oke sobat kita bersihkan dulu kali jadi kita pake hanggalan Oke sobat, sudah selesai dibersihkan Langsung kita rapikan yang Matah-matah di bagian Pemantasnya sobat Seperti ini Selanjutnya kita Membersihkan kolektor ya sobat Kita pasangkan ke angker yang sudah Dibersihkan, lalu kita gulung Oke sobat Kita percepat Dan bersihkan waktu ya sobatnya Lanjut Emang disini agak Lumit sedikit sobat Mungkin Dari hasil Videonya Dari video ini ya sobat Sebenarnya Gampang saja sobat Asal Ada kemauan Sobat ya Yang penting Gunakan logika Logika ya sobat ya Jangan berdasarkan Dari sugesti Dari arahan orang Tapi gunakan logika Terutama logika kita ya sobat ya Yang masih sehat Yang masih sehat gitu ya Buah seperti ini Sedikit saja Karena sudah kita buah sedikit Tambah lagi sedikit lagi Oke sobat Ini kita plus Ini oke sobat Ini kolektor yang tadi sobat ya Sudah bersih Dan sudah kita buah Seperti ini sobat Lalu kita masukkan ke Angker ini ya sobat ya Kita masukkan ke angkernya Seperti ini sobat ya Jadi kita lihat tanda Yang sudah kita gegaji Kita samakan Dengan yang Yang sebenarnya Sama Betulnya Betulnya Juga sama Jadi Harus pas ya sobat ya Setelah itu Centelnya Jangan lupa Kita Paskan Seperti ini Seperti ini Lalu Kita taruh kelahar Untuk Ngetelnya Kelahar dia Kita pasarkan kelahar Ini berulang-ulang Kalau tidak senter ya sobat ya Ini harus berulang-ulang lagi ya sobat Jadi makanya Untuk mengganti kolektor ini Harus Extra hati-hati Dan tidak gegabah Terutama sekali Harus Terlatin Sobat Oke Apanya Sudah Sudah ya sobat ya Sudah kita pasang Lalu Kita coba Putar Sobat Seperti ini Kita pegang Lalu kita putar Kita Letakkan Posisinya Sudah senter Apa belum Saya zoom ya sobat ya Seperti ini Kira-kira Saya putar Jadi setelah kita Putar Senter Kita Mantap sobat ya Jadi Kita land Oke sahabat Sampai disini dulu Perjumpaan kita sobat Lain kali Kita sambung lagi ya sobat Pada episode Kedua Yaitu Menggulung Angker Gergaji pembelah Merek Neoton Saya undur diri dulu Sobat Sampai jumpa Di lain kesempatan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Saya Sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa